Kitab Amsal, Pasal 27 Jangan bangga atas hal-hal yang akan kau kerjakan. Engkau tidak tahu apa yang terjadi besok. Janganlah puji dirimu sendiri, biarlah orang lain memujimu. Batu adalah berat, dan pasir sulit dipikul, tetapi kesusahan yang dibuat orang bodoh jauh lebih sulit membawanya. Kemarahan adalah kejam dan dapat membinasakan seperti banjir, tetapi kecemburuan jauh lebih jahat. Kritik yang terus terang lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Engkau dapat mempercaya perkataan temanmu, walaupun kadang-kadang menyakitkan, tetapi musuhmu mau menyakitimu, bahkan ketika mereka bertindak baik. Bila engkau kenyang, madu pun tidak engkau makan. Tetapi bila engkau lapar, yang pahit pun rasanya manis. Orang yang jauh dari rumah adalah seperti burung yang jauh dari sarangnya. Minyak wangi dan dupa yang harum menggembirakan hati. Demikianlah nasihat yang baik dari seorang teman. Jangan lupakan temanmu sendiri atau teman ayahmu. Jika engkau bermasalah, pergilah kepada tetanggamu minta tolong. Lebih baik bertanya kepada tetangga daripada kepada saudara yang jauh. Hai anakku, bijaksanalah. Itulah yang membuat aku berbahagia. Kemudian aku dapat menjawab orang yang mengkritik aku. Orang yang bijak melihat masalah yang timbul dan keluar daripadanya. Tetapi orang bodoh menerobosnya, lalu mendapat celaka. Engkau akan kehilangan pakaianmu jika engkau membuat dirimu sendiri bertanggung jawab atas utang orang lain. Jangan bangunkan tetanggamu pada pagi hari dengan teriakan, selamat pagi. Mereka akan menganggapnya sebagai kutukan, bukan berkat. Istri yang selalu ingin bertengkar adalah seperti air yang tidak henti-hentinya menetes pada waktu hujan. Berusaha menghentikannya adalah seperti menahan angin, seperti memegang minyak dalam tanganmu. Sepotong besi menajamkan besi lainnya. Demikian juga orang yang bersahabat saling mengingatkan. Siapa memelihara pohon arah diizinkan memakan buahnya. Demikian juga orang yang melayani tuannya akan mendapat upah. Seperti seorang melihat permukaan air dapat melihat wajahnya. Demikianlah hati orang dapat mencerminkan kepribadiannya. Manusia adalah seperti kuburan, kematian, dan kebinasaan yang tidak pernah puas. Orang memakai api untuk memurnikan emas dan perak. Demikian juga manusia diuji dengan pujian yang diberikan kepadanya. Walaupun engkau memukul orang bodoh sampai setengah mati, engkau masih belum dapat mengeluarkan kebodohannya dari dia. Kenalilah domba dan kambingmu. Peliharalah kawanan itu sebaik mungkin. Baik kekayaan maupun bangsa-bangsa, tidak ada yang kekal. Bila rumput dipotong, rumput muda akan tumbuh. Rerumputan tumbuh di atas bukit-bukit. Guntinglah bulu dombamu dan buatlah pakaianmu. Juallah beberapa kambingmu dan belilah ladang. Jadi, susu kambing cukup untukmu dan untuk keluargamu dan cukup untuk memelihara para hambamu agar tetap dalam keadaan sehat.